Yes I am, Heiko! Kontrak Zeko akan habis pada akhir Juni nanti, namun klub telah bekerja untuk menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Zeko selama beberapa minggu terakhir. Baik gaji maupun durasi kesepakatan telah dinegosiasikan antara kedua belah pihak, Nerazzurri tidak ingin memberikan kontrak lebih dari satu musim kepada Zeko mengingat usia sang pemain. Menurut Gazeta, IT, Zeko telah menerima tawaran kontrak baru dengan durasi satu tahun senilai sekitar 5 juta euro bersih per musim, dan kini kedua belah pihak sedang menunggu lampu hijau dari Presiden Steven Zhang. Performa Onana musim ini sejak tiba di Inter tidak luput dari perhatian beberapa tim papan atas Inggris. Chelsea bertujuan untuk menggantikan Edoard Mendy pada jendela transfer musim panas nanti. Sementara itu, Manchester United berencana menggantikan David De Gea, dan Tottenham juga ingin menggantikan Hugo Loris, ketiga klub tersebut menjadikan Onana sebagai target utama mereka. Menurut Gazeta, IT, Onana senang di Inter, dan tidak akan memaksakannya untuk keluar. Namun, Inter tetap bersiap untuk kemungkinan kepergiannya, keeper Empoli Vicario adalah target utama Inter untuk menggantikan Onana. Gagliardini akan meninggalkan Inter dengan status bebas transfer di akhir musim ini, oleh karena itu, Inter harus mencari penggantinya. Menurut surat kabar Il Giorno, Nerazzurri mengincar mantan gelandang Juventus dan Watford yang saat ini bermain di Udinese Roberto Pereira sebagai pengganti Gagliardini. Pemain asal Argentina itu belum membuat keputusan apakah akan memperpanjang kontraknya dengan Udinese, atau tidak. Nerazzurri siap memanfaatkan kedekatan dengan agennya Federico Pastorello untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Berbicara kepada surat kabar Tutto Sport, mantan striker Lazio Paolo di Canio berpendapat bahwa pelatih Simone Inzaghi tidak lebih baik sebagai pelatih daripada saat ia menangani Lazio. Dia memenangkan 2 Supercoppa dan 1 Coppa Italia, yang harus dia hargai, tetapi tidak bisa berhenti di situ. Setelah 1,5 tahun di Inter, saya pikir kita dapat mengatakan bahwa Inzaghi tidak cukup cocok untuk klub besar. Kita belum melihat lompatan kualitas dibandingkan dengan waktunya di Lazio. Masalah terbesar dari Nerazzurri adalah ketidakmampuan mereka untuk meregenerasi energi setelah tampil hebat, tutup di Canio.